Pemeriksa Menteri Perindustrian Air Langga Hartanto meluncurkan program pendidikan fokasi industri sekolah menengah kejuruan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang siap untuk terjun langsung ke dunia perindustrian. Menteri Perindustrian Air Langga Hartanto didampingi Dirijen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud disambut Wakil Gubernur Jawa Barat di Cicuru, Kabupaten Sukabumi untuk meresmikan program pendidikan fokasi industri bagi SMK. Menteri Perindustrian menyatakan program fokasi industri yang terhubung dan sesuai atau link and match antara SMK dan industri menjadi landasan reformasi pendidikan. Dengan harapan, lulusannya langsung terserap di dunia kerja. Meskipun program ini baru berjalan dua tahun, mampu menyerap sebanyak 2.600 lulusan SMK. Program fokasi industri yang digegas oleh pemerintah bekerja sama dengan 800 industri. Selama ini, industri dan kementerian pendidikan dan kebudayaan membantu SMK Rp20 miliar. Air Langga Hartanto mengatakan, adanya program ini diharapkan industri mampu memberikan fokasi dan inovasi bagi SMK. Pemerintah akan memberikan keringanan pajak bagi industri yang memberikan fokasi. Ini kan kita memang semua kan harus bertahap. Ini kan semua harus ada pilot plan-nya. Nah tentu nanti akan didorong dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memberikan hibah sejumlah mesin dan mobil bagi SMK. Menperint menargetkan 1 juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019 yang dilaksanakan melalui 6 program utama, diantaranya pendidikan fokasi berbasis kompetensi, serta diklat dengan sistem 3 in 1. Budi Setiawan, Bandung TV